Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam Ainews Papua Pemirsa dihantam gelombang tinggi dan angin kencang KM Tanimbar Bahari yang merupakan kapal pengangkut barang dari Surabaya Tujuan Saumla Tenggelam saat hendak mau berlabuh di pelabuhan Saumlaki Kepulauan Tanimbar KM Tanimbar Dikabarkan tenggelam pada Rabu sore pukul 16.30 waktu Indonesia bagian timur Dengan jangkauan sekitar 300 meter dari pelabuhan Saumlaki Sebelum berlabuh pada pelabuhan Saumlaki Kapal tersebut telah banyak kemasukan air pada bagian palka kapal Yang mengakibatkan kapal pun mudah tenggelam Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kali ini Dan 15 anak buah kapal atau ABK berhasil diselamatkan Dari Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Saumlaki Dedy Rumanggun, Ainews melaporkan Dari Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar